Intro Hai Ibu Mirsa, ketemu lagi ini sama Andi Tu nih Pasti penasaran kok Andi Tu lagi ada disini gitu lah ya, kok ada di kamar Nah ini Andi Tu lagi ada di junior suite-nya Grand 8 Semarang nih ya Berarti kalau Andi Tu sudah ada di hotel, terus sudah cantik kayak gini kan ya Sudah berkembang nih ya, selain badan yang berkembang, rambutnya juga berkembang Ini berarti saatnya Andi Tu buat masak-masak nih ya Jadi hari ini Andi Tu bakal masak beberapa menu untuk hidangan berbuka Penasaran Andi Tu bakal masak apa, sama siapa, terus nanti bakal ngicipin sama siapa juga dan enak gak sih? Jadi langsung aja yuk ikut Oke Ibu Mirsa, tadi kan Andi Tu udah bilang kalau hari ini kita bakal masak di Grand 8 nih Dan sekarang Andi Tu udah ditemenin sama langsung nih Chef Siapa? Chef Kolik nih ya Tahun lalu kita selamat ketemu ya Chef ya di sini masak juga nih Nah sekarang kita bakal masak apa nih? Aku udah pakai sarung tangan nih Bukan mau operasi ya Hari ini kita mau menu Ramadan, kita bikin takjil aja Takjil, kita bikin kebap tapi isinya daging rendang Kebap isinya daging rendang? Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja nih? Bahan-bahan yang dibutuhkan ini ya ada cabai merah, ada bawang merah, ada bawang putih Ada cabai rawit, serai, lengkuas, jahe, gaun jeruk, ini santan jangan lupa Terus ada beberapa rempah-rempahnya, ada kapulaga, jinten, cengkeh Oke, yang pertama kita bikin apanya dulu nih? Kita bikin bumbunya dulu aja Oke, bumbunya apa butuhnya? Kita masukin semua ini, nanti kita blender Oke Terus masukin air sedikit Cukupnya aja Lagi? Lagi Kita tutup Blender Ini tekat Oke, ini udah mulai elus? Ya, cukup Cukup Oke, kita matiin, terus apa nih? Kita panasin pannya dulu biar panas, nanti kita sauté Bener Ya, kita siapin dulu bumbunya yang lain Ini cukup satu aja Serai Serainya digeprek Serainya digeprek Berarti gak cuma ayam ya yang digeprek ya, Chef ya Ya Terus sama daun jeruk Daun jeruknya di? Biasa aja di sobek-sobek aja ya, dikit ya, biar wangi Ini kita masukin Ininya, bumbu lainnya Cengkeh dan neneknya, oke Kita masukin bumbunya Ini? Ya Aku bantu ya Ya Aku bantu ya Ya, masukin aja Semuanya gak apa-apa Ini ada jauh-jauh nih aku Karena aku takut Wah ini mau mau wahing nih aku Iya Ini kalau aku sampai wahing nih Langsung aibku keluar nih Jadi ini nunggu kita matang Kita masukin santan Oke Jadi kalau masak rendang itu harus bener-bener lama ya Iya Santannya harus bener-bener matang Iya Sampai Kental Sampai kental gitu ya Ini? Kita tunggu Nanti dulu Sini aku aduk-adukin sini Silahkan Oke, setelah matang Ini udah mulai umup Kita masukkan daging gilingnya Daging gilingnya Iya Kita masukin ya Daging gilingnya dimasukin Terus tunggu sampai bener-bener matang Tunggu sampai bener-bener matang ya Jadi dia Biar aset nih Ya terus Mau diaduk apa gak usah Kita bumbuin aja Oh bumbuin dulu ya Kita bumbuin pakai garam Pakai sedikit beef powder Biar lebih terasa Terus kita kasih gula sedikit Gula sedikit Terus kita kasih merica sedikit Oke Ini aku aduk ya Ini sudah mulai Ini lagi nih umup Iya Masukin Kita masukin serai Lengkuas jahe sama daun jeruk Lengkuas serai sama daun jeruk Kita masukin Kayu manisnya Cengkeh kira-kira tiga Ada jinten kita masukin Pekanya satu aja cukup Kita pakai kapulaga Terus kapulaga Dan ini nanti ditunggu sampai aset ya Iya Sampai berapa lama nih paling gak? Ya sekitar 40 menit gitu Oke ini Kalau nunggu ini 40 menit Keburu imsa Iya Udah ada yang jadi kan Saya sudah lapar nih ya Udah pengen semburu-buru nih Ini sudah ada yang jadi Jadi nanti jadinya kayak gini nih pemirsa Nih Jadi dia akan aset Sekarang kita bikin kebabnya nih Iya kita bikin kebabnya nih Tidak 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 Gimana caranya gulungnya? Kita gulung seperti ini Terus kita tekan Tidak Agak dipadatkan Tidak Terus kita gulung seperti ini Udah Kita panaskan fan sama margarine Ini udah agak panas ya Udah boleh dimasukin Silahkan Chef Ini agak Kalau takutnya muncrat Iya Masukin Kita tunggu Sampai warnanya golden brown Habis itu kita balik Biar rata Biar dibolak balik gitu ya Sampai dia golden brown Jadi tipsnya untuk membakar kebab ini, pennya itu jangan terlalu panas Oh oke Kita cek ya, kita bolak-balik Nah ini warnanya nih udah bunyi Oh udah kayak gini ya, pokoknya kalau warnanya udah kayak gini nih pemirsa Nih temen mas kameramen yang ganteng sekali Ini bisa dilihat nih, jadi kalau yang warnanya udah kayak begini Ini tandanya dia sudah siap dibalik Kalau chef mah tangannya bebas ya, dia tinggal bolak-balik pake tangan gitu dia udah berani Kalau aku mah tadi udah megangin ini, udah mau ngasih, ternyata gak kepake nih Ya sudah gitu kan ya Berarti ini kalau untuk ngetaruh di pennya ini berarti berapa lama ya chefnya? Ya sekitar 5-10 menit ini udah matang 5-10 menit kan, karena memang kita awalnya memang sudah matang ya Cuman tinggal kayak manasin dikit gitu Manasin kulitnya Aduh ini buknya udah Belum boleh diangkat? Bentar lagi Bentar lagi ya Oke udah matang ini Kita matiin kompornya Nanti kita potong Seperti ini ya Kita potong jadi dua Ini kita tata Aduh Kodaannya ini loh Jangan jadi host ngicip ya pemirsa ya Kalau puasa ya Ini hawanya pengen langsung di Gitu Udah siap Udah jadi Ini adalah menu pertama kita Ini apa tadi? Kebab rendang Kebab rendang Ala Grand Age nih ya Jadi kalau mau nyoba langsung aja kesini Habis ini kita bakal ada masakan lagi ya Ada Tabai Dan Na Baai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.